Mati mampus lu Oke teman-teman, kali ini saya mengalami suatu masalah pada picok baskelberry saya Yang dulunya saya beli dengan label mono Kali ini badannya terlihat menghitam dan bagian depan kepalanya terlihat memutih Maka dari itu saya berinisiatif untuk mengkarantina secepatnya sang picok baskelberry ini Daripada terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Maka dari itu saya akan memperlihatkan apa-apa saja perlalakannya Yang pertama teman-teman harus punya mesin airator Dan yang kedua selang airator Yang ketiga batu airator Yang keempat selang besar untuk sedot air akurium ke dalam ember Yang kelima serokan Dan yang keenam saya menggunakan ember sebagai wadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita lanjut ke pemasangan selang airator kepada batu airator Dan beserta mesinnya Untuk teman-teman pasti sudah tahu lah kan Cara pemasangannya Dan saya minta maaf karena pada awal video saya tidak mengingatkan untuk memakai heater Kali ini saya baru ingat maklum lah ya Untuk teman-teman mau dimaafkan dan dimaklumi Dan sekarang saya meng-set heater ke 32 derajat Sesuai dengan pengalaman saya bahwa 32 derajat tersebut Sangat aman untuk pikuk bus Dengan catatan bahwa airator teman-teman cukup memadai Dan cukup kencang untuk pikuk bus tersebut Dan kali ini pikuk busnya akan saya tinggal disini selama satu hari Dan jangan lupa untuk ditutup bagian atas ember atau wadahnya Agar suhunya lebih normal Dan jangan lupa untuk ruang udaranya disisakan Jangan ditutup semua Oke teman-teman kita lanjut ke video pada besok hari Oke teman-teman sekarang jam 8 malam Dan saya mulai untuk mencabut kabel heater Agar suhunya menjadi normal Dan saya tunggu sampai beberapa jam lagi Dan sekarang sudah jam 10 malam Saya rasa suhunya sudah mulai normal Saya angkat heater Saya buka airatornya Dan saya akan mengangkat ember ini ke dekat akuarium Di langkah kelima ini Kita akan melakukan aklimasi air yang ada di akuarium Kedalam ember yang bersihkan ikan karantina tersebut Dengan cara seperti ini Kita menyedut air akuarium ke dalam ember Akan membuat ikan yang di karantina Merasakan air yang ada di dalam akuarium Sedikit demi sedikit Dan tidak akan membuat ikan menjadi kaget Saat pertama kali masuk akuarium Lalu saya menggunakan gayung Untuk membuang air yang ada dalam ember ini Agar air dalam ember ini Berisi air yang berasal dari air akuarium itu Secara keseluruhan Proses aklimasi ini Bisa teman-teman perkirakan saja Sesuai dengan berapa ketinggian air pertama Dengan air akuarium yang telah disalin ke ember tersebut Jika dirasa telah cukup aklimasinya Cabut selang airator Kita langsung lanjut ke tahap ke 6 Oke langsung saja kita masukkan Picopas Calberry Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Dari cuplikan sebelumnya Kita bisa melihat Perbedaan dari sebelum karantina Dengan yang sesudah karantina Jelas tampak bahwa Calberry ini sangat cerah Dan yang sebelumnya Sangat kusam Lalu di bagian ekor Tampak kuncup Tetapi maaf videonya Tidak bisa saya ambil Karena saya tidak ada megang HP Oh iya teman-teman Jika teman-teman bisa membedakan Antara Picopas mono dan Picopas calberry Bisa komen di bawah Dan bagaimana menurut kalian Picopas saya ini Apakah dia termasuk mono atau calberry Oke teman-teman Video ini akan saya percepat Dan saya akan melihat Bagaimana adaptasi Dari ikan Picopas calberry ini Karena saya melihat Dari mulutnya Yang masih mangap-mangap Yang membutuhkan Oksigen lebih Itu menandakan bahwa Dia belum bisa Beradaptasi Di tank ini Dan tanda berikutnya Bisa teman-teman lihat Dari Warnanya Yang belum Stabil Atau Mesti memudar Maka dari itu Kita tunggu saja Saat dia sudah stabil Maaf teman-teman Videonya Terpaksa terhenti Karena Memori saya penuh Dan inilah Penampakan Videonya Setelah beberapa menit Kurang lebih Sekitar setengah jam Setelah dia Terakhir Direkam tadi Dan Kini Ikannya tampak Baik-baik saja Dan warnanya pun Sudah mulai stabil Dan semoga Kedepannya Ikan ini akan Selalu sehat Maka dari itu Saya Adrian Dubiunogutra Izin pamit Maaf Jika ada perkataan Saya yang salah Dan jika teman-teman Suka dengan video ini Silahkan like Jika tidak suka Silahkan Dislike Dan jika Video ini Bermanfaat Silahkan Share Ke teman-temannya Teman-teman Agar video ini Semakin berguna Kedepannya Oke Sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton